Oke, kembali lagi di B Channel Kali ini adalah Toyota Corolla Altis Tipe G Generasi ketiga atau Generasi kesepuluhnya Toyota Corolla Kalo sebelumnya kan udah yang tipe faceliftnya Sekarang yang pre-facelift Headlampnya untuk tipe G ini Masih kristal multi reflektor Belum ada di RL juga ya Di bawahnya Foglamp juga kristal multi reflektor Untuk mesinnya Yang generasi ini udah satu varian mesin aja ya 1.800 cc 4 silinder dual VVTi Outputnya 150 hp Torsinya 190 Nm Ini modul ABS nya Untuk kurang mesin sudah dicat Begitu juga kap mesin dan sudah ada perdamnya Ini mau dilepas juga Sama pemiliknya ya Harganya 195 juta Nego Plat B Jakarta Untuk kontaknya bisa cek di description Untuk pajaknya sendiri dia 5 juta Pelagnya kalo yang tipe G ini Masih 16 inci Dengan profil band 205 55 R16 Finishingnya Gunmetal ya Disamping ada emblem dual VVTi Sandisk peon Dan tampilannya Full black ya Cuma ada list krum tipis aja nih Dan walaupun tipe G Dia tetap smarty nih Dengan sensor sentuh Handle udah tarik Kita lihat ke dalam Di dalam ini Warnanya kombinasi Warna beige dengan black Yang atas ini bahannya soft touch Door handle tapi standar sini ya Warna beige Ada hand grip silver Power window auto Sisi driver lengkap ya Window lock Power door lock Bahannya fabric ya Sampai ke armrest Di bawah ada speaker Cup holder Dan door pocket Ini ya Tipe G itu transmisi manual 3 pedal Disini ada tuas untuk membuka kap mesin Ada laci penyimpanan tertutup Electric mirror yang sudah electric retract Ada sensor parkir Tadi smart key Tentunya dengan start stop button Ini juga warnanya beige Yang gini yang hard plastic Yang atas yang soft touch Ada accent silver nya juga ya Sekarang kita coba start up Kondisi pintu terbuka Ambilin kopling ya Nih ya Untuk MID Disini ada outside temperature Ada odo Individual door warning juga Ini ada rata-rata konsumsi BBM Trip A Trip B Odo nya Rp 89.000 ya Outset temperature Yang disini ada sisa bensin Rata-rata kecepatan Waktu berkendara Ini menu setting Di menu setting Ada satuan ya Bisa diganti Satuannya mau Kilometer per liter Atau Liter per 100 km Yang satunya exit Untuk setir dia ada Audio steering switch Disini Di belakangnya Saklar wiper Sudah intermittent Yang bisa diatur interval Waktunya Di kanannya Tombol MID juga Disini ya Jadi bisa dari Speedo Bisa dari Setir Yang di kanan ini Saklar headlamp Belum auto ya Yang tipe G ini Untuk pengaturan setir Lengkap Tilt telescopic Di tengah sini Ada jam digital Head unit Masih double din Biasa ya Belum monitor Inputnya CD Lengkap nih USB AUX Disini tombol Lazard nya Finishing nya Black glossy Yang tengah AC juga Mesti analog ya Untung motor Terarah semburan Lengkap nih Termasuk ke kaca depan Untuk front Defugger Ada rear Defugger juga Di bawahnya Ada power outlet Laci penyimpanan terbuka Dan ini ya Transmisi manual 6 speed Mundur Kiri atas ya Jadi sambil Nyongkel ini Kiri atas ini Kiri mundur Untuk park brake Mechanical Disini ada dua buah Dami tombol Ini juga Ada cup holder Memahnya Diberi finishing Sinkrum di sekelilingnya Bahan Amrase Tapi masih Art plastik ya Di bawahnya Ada laci penyimpanan Dua level Yang level atas Dan yang bawah Joknya yang tipe G Ini juga masih Fabric ya Warna beige Seatbelt disini Dengan register Hand grip disini Model retract Sun visor Sisi penepang-nepan Lengkap dengan Sanity mirror Belum ada lampu ya Ada card holder Disini ada lampu baca Kiri kanan Sepion tengah Day night view Sun visor Sisi driver Juga lengkap Dengan vanity mirror Di baliknya Ada card holder Ini airbag Untuk sisi penumpang depan Di bawahnya Laci Belum ada pengunci Ya Dia soft opening Ini layout Dari Dot rim nya Sekarang kita lihat Ke belakang Untuk pengaturan Kursi driver Masih manual ya Tapi lengkap dengan Head adjuster Disini ada tuas Pembuka bagasi Dan juga tanky Di belakang Sun ada di depan ya Disini Bahan soft touch Di atas Aksen warna beige Dengan lead silver Door handle disini Masih warna dust Armrest Fabric ya Sampai kesini Di bawahnya ada Cup holder Serta Door pocket Untuk seat back pocket Dia gak ada ya Di belakang kursi driver Baru ada di belakang Kursi penumpang depan Lega loh ini Termasuknya Dan Hampir Flat floor disini ya Nih Disini juga adalah Cip penyimpanan terbuka Serta ini layout Dari dashboard nya Untuk di tengah atas ini Dia ada Lampu baca Di belakang sini Hand grip juga Model retract Headrest Tiga-tiganya Stable ya Cuma Bener-bener Belum ada Akomodasi apa-apa Ya Gak ada Armrest Belum bisa Dilipat juga Kursinya Di belakang sini Ada revogger Dengan hymon stop lamp Serta speaker Kita lihat ke belakang Untuk rem belakang Teromol ya Dan ini stop lamp Udah LED bar Kalau di rem LED titik Ini yang belum Tipenya 18G Untuk bagasi Banser Ada di bawah sini Nih ya Full size ya Kalau kalau juga Tapi ya Sampai belakang Rangka bagasi Tertutup cover Tertutup cover Dan ini desain dari belakangnya Ini lampunya ya LED Kombinasi Lightbar Dengan LED Titik-titik Untuk Layout Deskortnya Dari sisi penumpang depan Dari sisi penumpang depan Baru dari sisi driver Aja Oke Sekian Fitul saya Mengenai Toyota Corolla Alvis Tipe 18G Tahun 2014 Terima kasih Sudah menonton Terima kasih